selamat datang di channel ini rekan-rekan sekalian video kali ini kita membahas terkait dengan keberadaan honorer yang tidak terdata di database BKN pada tahun 2024 ini tetap memiliki peluang untuk bisa mendaftar P3K informasi selengkapnya ditonton secara lengkap video ini rekan-rekan tenaga honorer saat ini menjadi perhatian pemerintah dan menjadi perhatian khusus di dalam pengadaan calon aparatur sipil negara tahun 2024 setidaknya jumlah informasi yang disiapkan untuk langkah penyelesaian persoalan tenaga honorer di seleksi CSN 2024 itu begitu besar dalam hal ini pemerintah telah menyiapkan kuota besar untuk tenaga honorer dengan menetapkan formasi P3K 100% untuk tenaga honorer jadi ini beda dari tahun-tahun sebelumnya dimana tahun ini 100% memang formasi P3K khusus untuk tenaga honorer pemerintah melalui KM Penerbit telah menetapkan bahwa formasi seleksi P3K 2024 semuanya diperuntukkan bagi tenaga non-aparatur sipil negara namun kemudian keputusan tersebut masih dianggap kurang adil di kalangan honorer khususnya yang bekerja di instansi pemerintah atau sekolah swasta sebagaimana informasi yang beredar bahwa formasi seleksi P3K 2024 hanya diperuntukkan bagi honorer yang instansi pemerintah yang telah masuk ke dalam database BKN artinya tenaga honorer yang bekerja di instansi pemerintah sekolah swasta atau yang belum masuk menjadi atau belum terdata di dalam database BKN tidak ada harapan menjadi P3K 2024 nah pada rilis terbaru dari KM Penerbit ternyata keputusan soal hanya tenaga honorer yang telah terdata database yang boleh daftar P3K itu merupakan keputusan yang belum final jadi ini sebagai informasi untuk rekan-rekan bahwa tenaga honorer yang tidak terdata di database BKN tidak bisa mendaftar P3K sepenuhnya belum final keputusan itu meski saat ini hanya honorer database BKN yang ditetapkan boleh mendaftar P3K namun keputusan tersebut belum final atau masih bisa berubah sebagaimana diketahui bahwa sampai dengan saat ini belum ada petunjuk teknis atau petunjuk pelaksanaan seleksi CSN 2024 keterangan tersebut disampaikan oleh Arta Noval selaku asas kebijakan asisten deputi perencanaan dan pengadaan SDM operatur KM Penerbit pada acara di Kementerian KM Penerbit melalui channel akun Youtubenya jadi rekan-rekan sekalian ini berita yang menarik bahwa keputusan seleksi P3K yang hanya diikuti oleh honorer yang telah terdata di database itu belum keputusan final bisa saja berubah nanti pastinya nanti di akan kita ketahui setelah KM Penerbit B terkait dengan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan seleksi P3K itu telah ditetapkan demikian rekan-rekan informasi kali ini jika ada pertanyaan dan tanggapan silahkan tuliskan di kolom komentar sampai jumpa di video berikutnya